Intro Hai happy guys Hari ini kita akan membuat klepon pandan kek yang lagi viral Pandan keknya lembut Gula merahnya mantul Fla pandannya harum dan gurih Pakainya kelapa parut asli Kombinasi yang pas Hmm enak banget guys Bikin semua ketagihan Siap buka PO untuk jualan online di Mensos Yuk kita mulai Bahan pandan kek Tepung terigu segitiga biru 40 gram Gula pasir 75 gram Telur ayam 5 butir Mentega 40 gram Es pek 13 gram Tepung maizena 13 gram Pandan pasta secukupnya Bahan krim gula merah Gula merah kurang lebih 100 gram Garam secukupnya Tepung maizena secukupnya Bahan fla pandan Santan kental 500 ml Tepung terigu 20 gram Gula pasir 30 gram Tepung maizena 35 gram Garam setengah sendok teh atau secukupnya Telur ayam 2 butir Daun pandan 2 batang Pandan pasta secukupnya Pandan pasta secukupnya Kustar bubuk setengah sendok teh atau secukupnya Bahan topping kelapa Kelapa paru setengah buah Garam secukupnya Resep ini untuk satu loyang Ukuran 10 x 15 cm Kalau mau buat lebih banyak Disesuaikan saja takarannya Cara membuatnya Terigu dan maizena dicampur dan aduk sampai merata Bentegah dicairin Telur, gula, dan SP Dikocok pakai mixer Sampai mengembang dan kaku Masukkan campuran terigu dan maizena Kekocokan telur Kocok sampai merata Masukkan pandan pasta secukupnya Sesuai warna yang diinginkan Masukkan mentega dan aduk sampai merata Mengembang dan kaku Siapkan loyang Kita pakai loyang ukuran 10 cm x 30 cm Adonan ini menjadi 2 loyang ukuran 10 cm X 30 cm x 30 cm Olesi loyang dengan mentega Alasi loyang dengan kertas roti sesuai bentuk loyang Olesi kembali kertas rotinya dengan mentega Tuang adonan ke dalam loyang Panggang selama 15 menit dengan api atas dan bawah 150 derajat Angkat dan dinginkan Gula merah dipotong atau diiris tipis-tipis lalu dicairkan Tambahkan sedikit garam agar rasanya lebih kuat Tepung mezena dicampur dengan sedikit air Lalu masukkan kelarutan gula sewaktu masih panas agar gulanya menjadi kental Kelapa parut dikasih sedikit garam agar rasanya lebih gurih Kelapa parut dikukus supaya tidak cepat basih Santan dimasak sampai mendidih sambil terus diaduk supaya tidak pecah Masukkan daun pandan ke santan kelapa supaya lebih harum Telur dikocok dengan kocokan tangan Semua bahan bubuk dan tepung diaduk jadi satu sampai merata Masukkan bahan tepung ke kocokan telur dan aduk sampai merata Masukkan pandan pasta secukupnya sesuai selera Aduk sampai warnanya merata Masukkan campuran tepung dan telur ke dalam santan Masak sampai mengental dengan terus diaduk supaya tidak hangus Keknya dipotong 2 menjadi 10 cm x 15 cm Olesi bagian atas pandan kek lapis pertama dengan krim gula merah Susun pandan kek lapis kedua diatasnya Olesi bagian atas pandan kek lapis kedua dengan krim gula merah Susun pandan kek lapis ketiga diatasnya Jadi kita akan bikin 4 lapis layer Potong bagian sisi-sisi pandan kek agar rapi Lapisi seluruh bagian atas dan samping dengan pandan kek lapis Taburkan parutan kelapa menutupi seluruh lapisan kek lapis bagian atas dan sekelilingnya Kelepon pandan keknya sudah selesai Siap dihidangkan untuk keluarga Bisa buat jualan online di media sosial atau WA Group dengan buka PO Rasanya luar biasa Benar-benar beda Hmm, and this guys Selamat mencoba Bila sudah mencoba, kasih komen ya Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi Bagikan video resep ini ke teman-teman yang hobi bikin kue Bagikan video resep ini ke teman-teman yang lagi mencari ide untuk jualan makanan Nantikan video-video happy day selanjutnya Terima kasih Dan tunggu video-video kita selanjutnya Terima kasih